Intro Yo, halo next generation Berjumpa lagi bersama saya di channel anime review Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe Dan jangan lupa klik icon loncengnya juga Agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification Apa kabar Marco de Poinic? Apakah dia masih menunggu kedatangan Wifil dan ibunya? Terakhir kali kita melihat Marco pada chapter 909 Secara mengejutkan ia sudah hidup damai demi melindungi pulau dan penduduknya Yang merupakan tempat di mana si Rohige dilahirkan Pulau tersebut juga adalah satu-satunya harta peninggalan si Rohige Sehari-harinya ia berprofesi sebagai seorang dokter Banyak penduduk yang berkeluh kesah tentang penyakitnya Dan menghampiri Marco untuk meminta pengobatan Melihat peristiwa tersebut, rasanya sungguh berat bagi Marco apabila ia harus meninggalkan mereka Tak hanya sampai situ saja Adanya potensi ancaman yang datang dari Wifil dan Bakin Juga ikut mempengaruhi keputusan Marco saat itu Perasaan dilema yang Marco hadapi kali ini benar-benar sudah membuat situasinya semakin rumit Jika salah mengambil keputusan, maka resiko besar akan menantinya di depan Ya, kehilangan satu-satunya peninggalan terakhir meniang si Rohige Bisa dibilang pulau itu adalah harta berharga bagi Marco untuk saat ini Tak ada lagi peninggalan lainnya karena menurut Marco Sebagian besar apa yang menjadi milik si Rohige telah direnggut oleh Kurohige Kebencian Marco atas apa yang sudah dilakukan Kurohige menjadi pemicu perang balas dendam Antara sisa-sisa bajak laut si Rohige melawan bajak laut Kurohige Namun sayang hasil pertempuran tersebut tak sesuai yang diinginkan Mereka mengalami kekalahan telak dan saat itu Para mantan awak kapal Moby Dick terpisah dan keberadaannya masih belum diketahui Kalau kita rangkum kembali semenjak perang Marineport Maka Marco sudah dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang boleh dikatakan tragis Masing-masing dari peristiwa yang telah dilaluinya Saling berkaitan satu sama lain dan berimbas pada kehidupan Marco Pertama kalah dalam perang balas dendam Yang kedua, efek atas kekalahan tersebut membuat Marco tak bisa berkeliaran dengan bebas Kenapa dia tak bisa sebebas dulu lagi? Ya, karena tadi adanya tanggung jawab untuk melindungi pulau dari potensi ancaman Wifil dan Bakin Sedangkan kehadiran Marco untuk aliansi Luffy sangatlah dibutuhkan Seandainya saja Nekomamusi tak merekomendasikan nama Marco dan mencarinya Maka kemungkinan besar Marco tak akan membantu aliansi melawan Kaido Ia akan tetap tinggal di pulau tersebut untuk melindungi harta terakhir peninggalan Shirohige Nah, kembali ke chapter 909 Awalnya Nekomamusi menyadari bahwa Marco akan tetap berada di pulau tersebut Ada rasa pesimisme yang hadir di dalamnya karena salah satu alasannya adalah Nekomamusi telah mendengarkan cerita yang mengharu biru dari Marco Sebagai informasi, Nekomamusi baru sadar saat itu juga bahwa pulau tersebut adalah tempat kelahiran Shirohige Jadi sebagai seorang kepala yang memimpin dan bertanggung jawab atas keselamatan penduduk Zou Saya rasa Nekomamusi juga mengerti akan situasi yang dihadapi oleh Marco Rasa ibanya terhadap keselamatan penduduk pulau menjadi alasan kenapa ia harus tetap merelakan Marco untuk tetap tinggal di situ Apalagi setelah mendengar pernyataan Marco yang menanggapi ajakan Neko dengan mengatakan Tak kusangka kau sudah menyerah dengan mudahnya untuk mengajakku Plus ditambah lagi adanya titipan pesan pada Neko untuk ia sampaikan kepada Luffy Sampai perbincangan tersebut, maka seketika memutuskan harapan akan hadirnya Marco di Tanah Wano Namun ketika bagian akhir dialog tersebut, ada pernyataan mengejutkan datang dari seorang Marco Ia merasa kaget dan terkejut saat mendengar bahwa kelompok aliansi akan pergi ke Wano Nah, inilah situasi yang kembali lagi memunculkan harapan untuk mendatangkan Marco ke Wano Sayangnya kita tak diperlihatkan kelanjutan dari dialog tersebut Tapi yang jelas, rasa terkejut yang datang dari diri Marco seakan membuat ia mau tidak mau harus ikut serta dalam kelompok tersebut Alasannya sederhana, Marco pastinya tahu siapa yang sedang berkuasa di Tanah Wano saat ini Sebagai mantan bagian dari seorang Yonko, ia harusnya sadar seberapa besarnya potensi kekuatan musuh yang akan dihadapi oleh aliansi Jika salah perhitungan, maka taruhannya adalah kekalahan Tentunya Marco tak ingin melihat hasil yang demikian Cukup dia dan sisa-sisa bajak laut Shirohige saja yang merasakan betapa pahitnya suatu kekalahan Nah, kalau kita ingat kembali, Marco pernah mengatakan untuk menyelamatkan dan menjaga Luffy Karena menurutnya, Luffy adalah sosok yang mengambil alih tekad seorang S Permasalahannya disini adalah bagaimana Marco akan mengambil keputusan dari dua pilihan yang tentunya membuat ia dilema Apakah ia akan tetap tinggal untuk menghentikan ancaman Wifil? Atau ia akan ikut ke Wano demi membantu Luffy? Well, mari kita coba bahas permasalahan tersebut Mengadu domba Wifil dengan Kurohige Belakangan ini koran-koran berita yang tersebar luas di semesta One Piece Selalu memuat informasi tentang Wifil Ada tajuk warning atau peringatan di atas sebuah foto yang mengabarkan berita tersebut Nah, apakah itu datang atas kemauan pemerintah dunia? Atau hanya untuk memperingatkan seseorang ataupun kelompok tertentu? Untuk saat ini mungkin peringatan tersebut ditujukan untuk meneror kelompok tertentu Yaitu mantan anak buah Sirohige Nah, selain daripada Kurohige Wifil juga salah satu orang yang menghabisi para anak buah Sirohige Ada kurang lebih sekitar 600 orang yang menjadi korban keganasan Wifil Pada chapter 802, Kizaru pun berani mengatakan bahwa Wifil adalah bajak laut Yang memiliki kekuatan yang perlu ditakuti Ia merasa seperti melihat Sirohige versi muda Paling tidak kalau diukur dari kekuatan Wifil saat itu Kita sudah tahu target yang akan dihabisi Wifil selanjutnya yaitu Marco Atas pertimbangan dari ibunya Wifil pun hanya bisa mengikuti perintah Bakin saja Tapi dalam diri Wifil sendiri ada rasa dendam terhadap Kurohige Karena telah membunuh Sirohige yang diklaim sebagai ayahnya Artinya baik Marco dan Kurohige Keduanya sama-sama masuk dalam ambisi Wifil untuk membasmi mantan bajak laut Sirohige Nah, bagaimana seandainya jika Wifil dan Bakin bertemu dengan Marco Lalu kemudian Marco mencoba memprovokasi rasa dendam Wifil pada Kurohige lebih lanjut Kalau saja hal itu terjadi Maka paling tidak dapat mengurangi resiko kehancuran pulau peninggalan Sirohige dari aksi liar Wifil Karena mau bagaimanapun Prioritas utama Marco kaitannya dengan ancaman Wifil adalah Menjaga pulau beserta isinya Masalahnya yang menjadi penghalang disini adalah Bakin Yang seakan-akan menjadi otak atas tindak tanduk Wifil Ia hanya ingin mengambil alih harta-harta warisan Sirohige semata Dan tidak mau harta tersebut jatuh ke mantan awak kapal Moby Dick Bagaimanapun juga Bakin adalah mantan bajak laut yang pernah satu kapal dengan Sirohige Artinya dia berpotensi mempunyai kekuatan yang besar Apalagi kalau kita melihat kebiasaan Oda yang tak jarang membuat karakter-karakter tua Dengan kemampuan yang luar biasa Dari sinilah ujian yang harus dihadapi oleh Marco Mau tidak mau ia harus melakukan pendekatan khusus pada Bakin Agar perhatiannya beralih pada Kurohige Dan kesempatan tersebut bisa dijadikan momentum Marco Untuk bergerak ke tanah para samurai Memecahkan solusi dengan berduel Ketika Bakin sudah tak bisa diajak berkompromi Maka jalan satu-satunya adalah Memenuhi hasrat Wifil untuk bertarung Meskipun mempunyai wajah yang unik Namun Wifil adalah salah satu Shichibukai Yang kekuatannya sudah diakui Pastinya kalaupun ada duel Maka Marco harus siap mengeluarkan kemampuannya semaksimal mungkin Demi menghindari kehancuran total harta peninggalan Shirohige Saya kira ini adalah opsi yang paling krusial Satu sisi Marco harus menyelamatkan penduduk Dan di sisi lain Ia juga dituntut untuk meminimalisir luka yang fatal Karena mau bagaimanapun juga Kehadiran Marco di Wano sangat dibutuhkan oleh aliansi Wifil dan Bakin akan ke Wano Ada satu lagi potensi yang bisa dimanfaatkan Marco dan Nekoma Musi Untuk bergerak ke Wano tanpa harus khawatir akan keselamatan penduduk pulau Ya, itu adalah ketika Wifil dan Bakin memutuskan untuk mencari Luffy Guna memancing Marco keluar Pada One Piece chapter 902 Bakin yang telah membaca surat kabar tentang kekalahan Doflamingo atas Luffy Langsung ditanggapi oleh Wifil Ia menyarankan untuk menemui Luffy saja Tapi lagi-lagi percakapan tersebut digantung begitu saja Belum ada kejelasan lebih lanjut atas ajakan dari Wifil Tapi setidaknya kalau saja mereka berdua memutuskan untuk bergerak ke Wano juga Maka suasana pun akan semakin menarik Ada keterlibatan banyak tokoh yang membawa agendanya masing-masing Ya, apapun itu yang akan terjadi nanti Tak merubah fakta bahwa Marco sudah berjanji untuk melindungi Luffy Artinya bagaimanapun caranya Dia dan Nekoma Musi harus segera mungkin menyusul aliansi ke negeri Wano So, bagaimana menurut teman-teman sendiri melihat situasi dan kondisi yang sedang dihadapi Marco saat ini? Bagaimana cara ia menghindari konflik dengan Wifil Dan dapat melindungi harta peninggalan si Rohige? Well, jika ada kesalahan mohon dikoreksi Dan apabila teman-teman ingin menambahkan Silahkan tuangkan opini-nya di kolom komentar Mari berdiskusi Cheers!